gini gini gini, nanti biar tau point of view dari Lini kayak gimana siapa tau bisa ketemu sama Lini orang whatsappan kaya ngasih Lini ya? buat podcast, jadi point of view nya dari Lini kayak gimana bener tuh bisnis saya ngomong ngungkul nih gitu betul ternyata dia GRT enggak takutnya saya udah ini ini Lini siapa Iki, takutnya gitu enggak tuh, katanya itu di belanda ada doang wah bohong, bohong waks waks kemarin kan ke Eropa ya, jangan jalan, Lini juga ada juga tau nanti saya ngecek bulan madu atau gimana? enggak, jadi aku ke Eropa tuh emang ayah kan turunan Belanda sama kayak lah, kayak lah, kayak lah ayah turunan Belanda? iya, ayah tuh turunan Belanda aduh, ayah kaya, asyaratnya jauh ayah mah turunan Belanda beneran namun dia jajah Belandanya enggak, beneran jadi ayah tuh turunan timun Belanda terong ayah turunan Belanda terong, terong nah, jadi enggak, sebenernya kemarin tuh karena aku kan jarang banget punya waktu sama keluarga terus aku tuh pengen kayak aduh, udah deh kalau misalkan aku anak pertama kalau misalkan aku yang ngatur nggak bakal ada waktu terus akhirnya udah dari jauh-jauh dikomandoi sama lo ya gitu akhirnya aku minta, oke tanggal sekian-sekian, lock ya tapi sekolah ijin lah weh, coba aku te ijin, terus putri oh ini adik-adik mana sih sekolahnya? ijin lah ya udah, ini, ini, ini udah di lock udah pakem semuanya udah akhirnya aku urus semuanya bisa liburan udah sederhana di sananya sama kita juga bukannya jalan-jalan nah sorry ya kalau gue liat postingan lo sama lini mah ya lo berdua gitu foto ada yang bareng tapi di sananya tuh bareng-bareng atau lo ada yang waktu berdua jalan kadiuk bener-bener bareng-bareng jadi kalau foto-foto cuma pengen foto aja berdua gitu ya ya karena itu yang mau tauin juga janjah dan aku sama lini juga komit sayang kan kalau liburan hari ini kita sama keluarga sebenernya tadinya pengen sama keluarga lini lini juga udah mau diatur semuanya tapi karena kakaknya lini tuh punya anak masih kecil dia masih oh agak susah iya gitu dan juga ada rangkaian gitu kan papanya juga nyalonin dan apa gitu ya akhirnya kita-kita doang dan disana juga kita udah komit karena kita ini liburan keluarga yaudahlah kita ngalah dulu sekarang mah kita kasih waktunya ya memang keluarga bareng-bareng jadi alhamdulillah disana kita bareng-bareng semuanya nantilah ada waktunya kalau kita berdua kemana kek oke itu kan bareng keluarga ada momen yang akhirnya lo dapatkan nggak dari keluarga bareng-keluarga itu sebenernya tuh sedih sebenernya malahan aku mah liburan gitu tuh sedih karena mama inget ke mama dia juga inget ke mama aku juga inget ke mama yang kedua adalah sedihnya adalah momen itu tidak akan keulang lagi pasti lama untuk meng-create momen seperti itu jadi sedihnya tuh udah ini teh pas selesai tehnya udah ini teh berarti besok kita harus balik lagi ke rutinitas kayak biasa lagi aja sibuk deh weh sibuk deh weh ini teh jadi malah sedih gitu jadi malah nggak mau atau ya kalau nggak lu lu ini kan Ki sama Lini lu sebagai kapten sama Lini untuk meng-inikan bahwa setahun teh kuduk iya reksakola liburak akhirnya waktu di liburan di Eropa pun kita akhirnya bikin statement gitu yuah at least kalau misalkan nggak bisa ngumpulin duit banget nggak usah setahun sekali deh misalkan dua tahun sekali tapi sekalinah liburan ramean tapi ini akhirnya kita komen gue juga sama Dewi gitu sama jadi ketika pernikahan yang kawan pokoknya harus di dalam satu tahun itu entah gue sama Najak di bawah juga atau berdua pergi kemana pun tidak harus ke luar negeri pokoknya pergi kemana untuk keluarga gitu liburan untuk keluarga gitu itu kudu aja teh kudu karena banyak banget yang ya itu yang tadi karena kesibukan itu banyak banget yang ilang kadang-kadang rasa ini rasa itu hal-hal tertentu jadi sensitif betul dan ketika liburan teh oh nyanya sadar gitu iya iya gue tuh kurang begini ke dia gitu akhirnya kita juga komit kalau misal setahun atau dua tahun kita punya liburan keluarga tapi kita juga tetap mikirin pasti kita juga harus ada liburan yang memang berdua aja betul yang kemarin pas persiapan pernikahan ini yang bener-bener lu ngerasa tuh gitu apa ki? maksudnya gimana? yaa masalah kan yang tadi kan kita ngomong gue jaman dulu juga sama gitu pas mendekati pernikahan teh ayah weh masalah teh entah misalnya masalah catering lah atau nah entah kemarin-kemarin itu ada ga? sebenernya sejauh ini mah sama balik lagi ke aku sama dia nyikapinnya kayak gimana karena aku ngerasa permasalahan yang datang itu eksternal gitu dari luar yang akhirnya berpengaruh sama hubungan akhirnya ya sekarang mah saling ingetin loh kayak yaudah sekarang mah fokus karena kita yang ngejalanin jangan terlalu ini kita juga harus realistis kita kerja di dunia ini kayak gini gini-gini saling ingetin yang paling ini mah ya pas lamaran aja karena mungkin ya aku juga ngerti dia sebagai perempuan juga harus meyakinkan nih karena lu yang bakal gue pilih dan yang lainnya at least kita bicarakan kedepannya mau gimana apa lu sudah legowo untuk kedepan apa harus mau mikirin kedepan atau engga sebelum pertanyaan penutup ya gue tuh mau nanya apa ya lupa deh oke lah oke lah yaudahlah gini aja deh pertanyaan penutup aja deh oke gue diundang gak? diundang tenang pokoknya pokoknya mah orang-orang yang setidaknya tau perjalanan aku pasti diundang amin doain aja semoga dikasih kelancaran semoga diberikan apa jalan yang terbaik nanti buat sampai hari H amin oke lah bentar sebelum ditutup ya tapi lu bener-bener Jakarta doang di Bandung gak ada di Bali gak ada Jakarta-Bali oh Jakarta-Bali Jakarta-Bali ya pokoknya ya pokoknya perencana Jakarta-Bali tapi ya gak tau lah insya Allah lah yang diperjuangkan sama lu itu lah Jakarta-Bali amin doain aja amin 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 oh iya iya baru-baru ingat sebelum wabilah itu wali daya oh nanti masuk dapet vendoran vendoran ee gratis yang gitu ee ada harus dapet harus dapet ada beberapa tapi gila lu Lesky Febrian Mali ini masa gak dapet gratis men kita tuh ada yang nawarin buat ditayangin mau Edan masih Raffi ya tanya-tanya Edan nanti siapa mah iya tapi nih kita ada yang nawarin beberapa TV buat ditayangin tapi emang Li ini sama akunya mbongong gua gak habis bicara TV kalo TV tuh memang harus persetujuan eh lu mau dan si cewek kalo penorma emang engga kita mah udah ada alhamdulillah udah mau kerjasama kan ternyata rame pisauan Les itu ya belum fotografer belum videografer belum homeband yang harus dini belum dekor belum makanan belum test food ternyata tau kak tapi dijalanin aja karena berdua jalanin ya kita alhamdulillah dikasih punya keluarga satu sama lain juga yang memang open-minded dua-duanya yang sama-sama nge-support ayah juga nanya ya sokat tuh apa oh sama ada satu hal yang memang bikin aku terenyuh ya aku sama Lini gitu sama ayah mungkin ayah kan gak pernah bantu dan memang bukan gak pernah ngebantu tapi akunya yang memang menutup diri untuk biar ayah tuh gak direpetin sama aku untuk meminta bantuan gitu ya tapi waktu di Eropa walaupun mungkin menurut ayah itu hal sederhana ya buat aku tapi itu sangat buat kita tersentuh jadi kita dateng ke satu tempat berlian gitu oh berlian tour sebenernya emah lagi tour oh tour lagi cek cek oh ini mahkota pernah dipake sekarang mahkotanya di London gitu-gitu kan kalo kayak gitu kan tetep marketing ya ujung-ujungnya apa di tokonya di ending ini nih tempat keluar ini nih nih udah lagi ngobrol-ngobrol ya kita mah kan basa-basi ya karena si ini tukang ini tukang ngomongnya kasian kan udah mau ngomong Indonesia campur Belanda gitu kasian yaudah kita akhirnya liat-liat liat-liat tiba-tiba memang aku aku tuh lagi nyari buat nikah dan yang lain belum ada cincin cincin kawan kan maksudnya kayak gitu-gitunya oh emang belum sama sekali belum nih belum gitu karena langsung ke Eropa waktu itu udah tiba-tiba ayah bilang udah ini aja sama ini hadiah buat kalian berdua ya bikin yang nikah gitu yang lumayan deh iya emang kan dua pasang ini maksudnya lumayan maksudnya kan air cincin gak ada yang murah gak ada tapi ini maksudnya bongkahan oh maksudnya ini tuh toko apa berlian berlian oh kiranya tuh toko yang udah jadi cincin oh jadi berlian bener-bener berlian bongkahan bongkahan oh si ayah langsung nunjuk udah ini emang sok dua pasangan udah akhirnya kita seneng aja sih ngomong kasih air lah mereka lain gitu hahaha nanti katanya mau dikasih yang segedi jadi pake gurina jadi sendiri pasti nanti hei emang waktu juga anotesi ya pak ya pak hei emang terima kasih banget dan lu tuh tetep gitu tidak melupakan almarhumah nyokap lu terus juga tidak melupakan Allah subhanahu wa ta'ala itu gue yakin ya pasti akan ada sesuatu yang sangat berkah aduh amin amin semoga niatan ibadahnya lancar amin terima kasih pak selesai dengan iki wabilah itu wabilah itu wabilah itu wabilah itu nanti biar tau point of view dari Lini kayak gimana siapa tau bisa ketemu sama Lini ee orang whatsappan kayak kasih Lini kapan jajian buat podcast jadi point of view nya dari Lini kayak gimana bener tuh bisnis saya ngomong ngukul nih betul ternyata dia GRT takutnya saya udah ini ini Lini siapa iki takutnya gitu enggak tuh katanya itu di belanda ada 2 wah bohong bohong waks waks bohong itu wak permen nah eh kan gak enak kan ya sami sami wak nongon pesan wabilahitawipuahide wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wak selesai